Halo guys, it's a skill. Kembali lagi di edisi horror. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh orang tentang Google Maps. Google Maps merupakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh Google sebagai peta dunia cara digital. Selain menjadi peta digital dunia, Google Maps juga dapat membantu kamu untuk mengarahkanmu ke tempat yang ingin kamu tuju. Dilengkapi dengan fitur Google Street View, para pengguna dapat melihat daerah sekitar. Terkadang Google Maps juga menangkap kejadian-kejadian atau penampakan yang terekam di kamera Google Maps. Berikut adalah 5 penampakan yang terekam oleh Google Maps. Penasaran? Ikuti video sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Aku hitung sampai 3. 1 2 3 Sudah? Terima kasih. Topik yang pertama yaitu Martha Chapel. Dalam video yang beredar, melalui fitur Street View, terlihat gambar Martha Chapel Cemetery yang merupakan sebuah pemakaman di Texas, Amerika Serikat. Terlihat pepohonan mengelilingi batu nisan yang berada di sana. Dan di area itu kamera Google Maps menangkap sesuatu penampakan. Saat kamera mengarah ke kiri, terlihat sebuah pohon yang berbeda dari yang lainnya. Di belakang pohon itu terlihat sosok aneh yang bersembunyi. Kamera pun memperbesar gambar tersebut. Lalu terlihatlah wajah seseorang anak perempuan yang mengintip dari balik pohon di sisi kiri. Jika kita perhatikan wajah anak tersebut, terlihat sangat pucat dan lebih seperti abu-abu. Bagaimana menurut kalian? Apakah anak kecil ini yang bermain di kuburan? Atau arwah anak kecil yang menampakkan wujudnya? Tulis di kolom komentar bawah ini. Yang kedua, zombie di Nancy, Prancis. Kejadian ini terjadi di negara Prancis, tepatnya di jalan Rue Oberlin di kota Nancy. Foto ini sudah agak lama tapi masih ramai diperbincangkan di media sosial. Ceritanya ketika memfoto jalan, pihak Google juga memfoto bagian bangunan atau area di sekitar jalan tersebut. Ketika Google memfoto apartemen di kota Nancy. Terdapat sosok aneh tertangkap pihak Google Maps. Jika kalian perhatikan sosok ini berada di balkon apartemen. Perhatikanlah lebih detail. Sosok tersebut berwarna hitam, kecoklatan, berbadan tinggi, tubuhnya kurus, kering, dengan mata yang besar. Jika kita telusuri lebih lanjut di Google Maps, apartemen ini sekarang disensor seluruhnya. Ini juga yang membuat para netizen bertanya-tanya. So, bagaimana menurut kalian? Yang ketiga, poci didukuh kali bener. Penambakan ini terjadi didukuh kali bener. Desa Kedung Waru, Kidul, Kecamatan Demak. Penambakan ini di upload oleh akun Instagram yang bernama atartbits360. Dia bercerita foto ini dia ambil sekitar 2 tahun yang lalu untuk men-testing kameranya. Awalnya dia tidak mengetahui kalau ada penampakan tersebut. Tiba-tiba banyak orang yang mengirim dia pesan dan berkata bahwa foto yang dia upload ada penampakan poci. Akhir-akhir ini kami mencoba menelusuri kembali foto ini di Google Maps. Alhasil sudah tidak ada foto tersebut. Mungkin dari pihak Google sudah menghapus uploadan-uploadan tersebut. Yang keempat, boneka Nagoro. Jika desa pada umumnya selalu diremehkan oleh penduduk, namun sebuah desa di Shikoku, prefektur Tokushima, Jepang, dihuni oleh boneka. Bukan hanya puluhan, bahkan sampai ratusan boneka. Hampir 350-an boneka menempati desa ini. Yang lebih menarik lagi adalah cuma ada 30-an orang yang tinggal di desa tersebut. Semua itu bermula ketika Sukini Ayano membuat boneka yang menyerupai ayahnya yang meninggal. Tak berselang beberapa lama, Ayano merasa desa yang ditinggalinya sangat sepi. Hingga dia membuat boneka yang mirip dengan penduduk desa yang telah meninggal. Ratusan boneka tersebut diletakkan di tempat-tempat seperti pinggir jalan, pertokongan, bahkan sampai di ladang hingga ruang kelas sekolahan. Bisa kalian lihat di Google Maps. Jika diperhatikan dari jauh, terlihat ada orang yang sedang di pinggir jalan. Ketika kalian coba dekatkan lagi, itu bukan orang, melainkan boneka. Mungkin ini bukanlah sesuatu yang aneh. Tetapi banyak wisatawan yang merasakan hal-hal aneh ketika berkunjung di tempat ini. Karena banyak boneka yang sering berpindah tempat. Misalnya ketika pagi hari, boneka yang di pinggir jalan sorenya bisa berpindah di toko. Bahkan bisa sampai di bawah jembatan. Yang terakhir, wanita di rumah kosong. Peristiwa ini tertangkap di jalan Ciawi nomor 17, Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat sosok wanita yang sedang di pinggir kaca dan mencoba melambangkan tangan yang berada di rumah kosong. Jika kalian perhatikan, disitu terlihat hanya wajah dan tangan saja yang terlihat. Wajah wanita itu seakan tersenyum pada kamera dengan mata yang hitam dan mencoba melambai ke kamera. Jika kalian cari di Google Maps, foto wanita tersebut telah disensor oleh pihak Google. Itulah kelima penampakan di Google Maps. Sebenarnya masih banyak penampakan yang terekam oleh Google Maps. Tapi dari pihak Google Maps telah menghapus atau mensensor penampakan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apa alasan yang jelas Google menyembunyikan hal tersebut? Tulis di komentar bawah ini. Oke, saya S.S.Kill. Jangan lupa di-like, share, komen, dan subscribe. Dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dari S.S.Kill. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye! Pocik! Halo guys, it's S.S.Kill. Apa lali? Karena... Karena Ekar, Nek! 1 5 5 6